Nah oke ya kita akan mulai ya inilah keluarga kecil saya ya ya saya mulai bisnis ini pada waktu anak saya masih bu masih dua orang ya dengan kondisi yang ya baru gimana gitu ya oke pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah training dasar yang cukup sangat apa ya memiliki basic prinsip yang sangat penting untuk Anda ketahui karena kalau Anda betul-betul menjalankan daripada langkah-langkah yang ada di training ini maka saya bisa pastikan Anda akan dipaksa berhasil guys oke Anda pasti akan dipaksa berhasil loh kok Pak Adik kok begitu yakinnya nah iya karena sampai detik ini sampai saya bisa meraih peringkat eksekutif crown saat ini itu saya terus tahu cuman cuman melakukan lima langkah-langkah yang ada di training ini dan juga mengajak dan mengajak dan memastikan rekan-rekan kerja saya juga melakukan langkah-langkah yang ada di di training ini ya jadi kalau saya juga bisa mencapai eksekutif crown hanya dengan mengikuti eh langkah-langkah daripada training ini saya yakin dan percaya Anda juga minimal akan bisa mencapai peringkat-peringkat penghasilan-penghasilan yang besar peringkat-peringkat yang tinggi di bisnis hari oke apa nama 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 apanya yaitu how to start ya yaitu bagaimana cara memulai ya bagaimana cara memulai bisnis ini ya nah guys jadi sebenarnya untuk menjalankan bisnis ini itu sebenarnya kita nggak perlu sebuah cara-cara yang yang spesifik yang luar biasa jadi orang jenius enggak cuman 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 ada sembilan langkah ya sembilan langkah yang sangat simpel ya karena di HD ini kita punya prinsip sukses itu sebenarnya cukup bersuduk cukup sederhana tidak ribet tidak muluk-muluk tidak sesuatu hal yang sulit tapi cukup sederhana untuk bisa berhasil tapi sangking sederhananya banyak orang yang tidak berhasil tidak percaya ya saya memiliki latar belakang sebagai seorang profesional di salah satu perusahaan vendor telekom dimana pada waktu saya mulai bisnis ini dan mulai menjalankannya dan sharing kepada teman-teman saya padahal saya tahu teman-teman saya itu juga punya background seperti saya dan mereka mereka juga punya potensi untuk sukses di HD tapi luar biasanya mereka itu tidak percaya kenapa mereka bilang kok kayaknya sederhana dan gampang sekali deh untuk berhasil di HD sangking gampang dan sederhana yang buat mereka tidak percaya ya apa saja tersengah langkahnya yang pertama kalau Anda mau berhasil di hadir maka Anda harus memiliki keyakinan ya keyakinan kenapa Anda musti yakin karena kalau Anda tidak yakin maka Anda tuh pasti akan setengah-setengah Anda tidak akan memiliki sebuah kekuatan yang full power yang all-out untuk melakukan sesuatu contoh ya eh mengapa seorang petani waktu mau nanam jago waktu mereka mulai bercocok tanam mereka itu mau bela-belain beli alatnya contohnya mau beli cangkul mau beli bajak mau beli luku ya kemudian mau beli banyak macam-macamnya ani-ani lah segala macam untuk memastikan bahwasannya mereka itu memiliki alat untuk melakukan yang namanya bercocok tanam setelah mereka memiliki alatnya mereka melakukan pekerjaannya mereka meluangkan waktunya untuk membajak untuk untuk menyemah ya untuk untuk membajak tanahnya mengemburkan tanahnya setelah gembur mereka mulai baru menanam tanamannya setelah mereka menanam tanamannya mereka merawat dengan cara memberikan pupuk ya memberikan pesisida untuk memastikan tanamannya itu subur dan terhindar dari serangan hama ya tandanya apa tanahnya mereka mengeluarkan investasi kan beli alat beli pupuk beli pesisida dan kemudian mereka meluangkan waktunya sampai akhirnya mereka itu bisa kan pertanyaan saya kenapa petani tersebut mau berinvestasi dengan membeli alat membeli pupuk dan pesisida tersebut apakah ada garansi mereka bisa berhasil dalam bercocok tanamnya kalau mereka membelikan alat-alat pupuk dan pesisida tersebut tidak ada garansi Bapak Ibu sekalian bahwasannya petani itu akan bisa panen dengan baik walaupun mereka sudah memberikan alat membelikan pupuk dan membelikan pesisida tersebut tetapi satu hal yang diketahui oleh petani tersebut kalau dia tidak mau berinvestasi beli alat kalau dia tidak mau berinvestasi beli pupuk kalau dia tidak mau berinvestasi beli pesisida maka bisa dipastikan hasilnya hasil panennya akan akan tidak sebaik yang diharapkan malah mungkin bisa gagal panen sama seperti bisnis ini ya di HD ini kenapa anda harus memiliki sebuah keyakinan maksudnya apa petani itu melakukan apa karena dia yakin dengan membelikan alat tersebut dia bisa Pak panen sama dengan kita di bisnis ini jadi saya pernah ditanya sama rekan kerja saya waktu pertama kali ya aku ini kan mau jalankan hadih kan mau dapat duit kenapa belum apa-apa kok ini waktu keluar duit mau ikut training lah bayar mau beli bukunya beli buku beli CD ikuti pertemuan Zoom meluangkan waktu kemudian juga mau untuk mikir aku kan jalankan hadih kan tujuannya kan aku kerjasama-samamu kan aku pengen dapat uang kok belum apa-apa aku udah keluar uang lalu saya bilang cerita seperti petani tadi ya bahwasannya apa kita harus punya keyakinan dahulu bosnya kita berhak berhasil punya keyakinan dahulu tapi keyakinannya mesti dibarengi dilandasi diikuti dengan tindakan untuk mau mempersiapkan apa-apa yang bisa membuat kita berhasil oke itu yang namanya keyakinan bapak ibu sekalian atau kalau boleh saya bawa cerita yang paling radikal sekalian saya akan cuma bilang seperti ini apa itu keyakinan pak adik maka saya bilang keyakinan itulah sesuatu yang bersifat absolut sesuatu yang bersifat mutlak contoh saya mau nanya dahulu apa yang membuat anda yakin anda anak orang tua anda apa yang membuat anda yakin anda itu anak dari papa dan mama anda saat ini apakah anda pernah tes DNA apakah ada anak yang bukan anak kandung tapi sudah seperti anak kandung sendiri apakah ada anak yang mungkin diadopsi tapi bawaannya sudah seperti anak sendiri betul enggak tandanya apa bahwasannya sebuah keyakinan itu sesuatu hal yang bersifat absolut mutlak tandanya apa kalau anda pengen berbisnis di HD maka milikilah sebuah keyakinan yang mutlak bahwasannya anda yakin anda bisa berhasil di bisnis ini tapi tentunya yang namanya sebuah keyakinan itu itu tidak bisa tiba-tiba langsung besar Anda mesti menumbuh kembangkan rasa keyakinan anda itu dengan melihat atau melakukan sesuatu hal atau memikirkan sesuatu hal yang akan bisa membuat rasa keyakinan anda semakin bertumbuh apa saja ya yang pertama yakin pada Tuhan maksudnya apa bukan sebuah kebetulan kita hadir di HD bukan sebuah kebetulan kita bisa join di HD mungkin ini adalah doa ya merupakan kulminasi atau kristalisasi doa yang kita lantunkan selama ini kepada Tuhan kita ya Tuhan berikanlah kepada aku sebuah kesempatan untuk merubah hidupku ya Tuhan berikanlah kepada aku sebuah bisnis yang walaupun aku masih bekerja aku bisa membangun bisnis ini ya Tuhan berikanlah kepada aku sebuah pulang untuk mendapatkan mendapatkan uang walaupun dengan dengan waktu-waktuku yang sangat sempit tapi aku masih bisa mendapatkan uang dari itu mungkin itu jawaban dari doa anda ya kenapa karena saya yakin dan percaya bukan sebuah kebetulan kita bisa dihadir itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya yang kedua yakin pada diri sendiri maksudnya apa yakin pada diri sendiri ini percayalah kekatakan sekalian saudara-saudara aku bahwasannya anda itu memiliki modal yang sudah diberikan langsung oleh Tuhan yang maha kuasa dan dengan modal tersebut Tuhan telah membuktikan banyak kepada kita orang bisa berhasil apa itu dua yang pertama diri kita yang sempurna ya Tuhan sudah memberikan kita panca indera mata untuk melihat mulut untuk berbicara telinya untuk mendengar tangan untuk bekerja kaki untuk melangkah dan akal untuk berpikir ya eh saya pernah katakan seperti ini orang jelek ada yang berhasil orang apa orang jelek ada yang berhasil orang miskin ada yang berhasil hidupnya bahkan orang yang cacat sekalipun ada yang bisa berhasil tapi cuma orang malas yang enggak bisa berhasil saya tandanya apa kena karena Tuhan sudah memberikan modal yang besar diri kita ini persoalannya mau enggak kita mengoptimalkan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk menjadi sebuah berkah kepada kita sehingga kita berhak mendapatkan kehidupan yang lebih lain-lain ya dikasih kemudian waktu 24 jam yang kedua yang kedua waktu 24 jam setiap insan di dunia ini itu hanya dianugerahi Tuhan waktu selama 24 jam 12 jam siang hari 12 jam malam hari persoalannya kita semua kalau ditanya apakah anda yakin Tuhan itu maha adil kita semua bilang maha adil tapi persoalannya apakah anda sudah mengoptimalkan anugerah Tuhan tersebut dengan waktu yang sama 24 jam ada orang yang makin berhasil ada orang yang makin terkurung kenapa apakah itu Tuhan tidak adil tidak Tuhan itu maha adil persoalannya apakah kita sudah mampu mengoptimalkan waktu kita yang 24 jam itu apakah kebanyakan kita hanya sekedar melangun hanya sekedar menyiang-nyiakan waktu dengan cara nonton-nonton dengan cara kukuh-kukuh nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol yang tidak yang tidak bermanfaat kemudian kebanyakan mungkin nonton TV mungkin kebanyakan ngerupi ya atau mungkin kebanyakan ya hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukan atau mungkin kebanyakan tidur ya jadi jangan tanyakan kenapa orang lain bisa berhasil tapi tanyakan kenapa dia bisa berhasil apa yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berhasil salah satunya orang yang berhasil saya yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu yang mereka miliki lebih banyak waktu-waktu yang mereka buat jadi produktif dibandingkan tidak ya ingat yakin pada diri sendiri percayalah guys anda itu orang yang memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berhasil dalam bisnis ini yang ketiga yakin pada perusahaan ya eh guys saya cuma mau bilang begini ada kawan-kawan saya kebetulan tamatan pertanian ya saya sarjana pertanian banyak kawan-kawan saya bekerja di perkebunan saat ini ya perkebunan sawit perkebunan PT-PX seperti itu dan kalau saya tanya kamu kerja di mana maka mereka katakan dengan sangat bangga oh saya kerja di PT-PN sekian saya kerja sebagai administrator saya bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan perkebunan A, B, C, dan D pertanyaannya kenapa mereka bisa begitu bangga mengatakan mereka bekerja di sebuah perusahaan X atau Z tersebut karena mereka tahu bahwa mereka bekerja di sebuah perusahaan yang cukup kuat apalagi yang di BUMM tapi mari kita telah ah yuk ya maksudnya apa hari ini mari kita telah ah kenapa anda harus bangga kenapa anda harus yakin untuk bekerja bersama dengan HDI yang pertama ya HDI ini merupakan perusahaan multi internasional ya multinasional perusahaan internasional punya beberapa cabang di negara Asia Pasifik di Hongkong Filipin Malaysia Singapura Indonesia Guam Amerika tandanya apa sudah memiliki cabang itu perusahaan yang memiliki cabang itu itu tidak mudah jangankan buka cabang di negara lain buka cabang di dalam satu kota Anda punya warung makan warung bakso bilang mau misalkan di daerah satu tapi kemudian Anda mau buka cabang lagi di daerah lain walaupun masih satu kota itu aja repot konon lagi mau buka cabang di di lain negara sudah tentu itu pasti sangat sibuk sekali oke ya oke itu dia ya kemudian apa lagi bahwasannya HDI ini di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 94 sehingga apa bertahan dari tahun 94 sampai sekarang dan tidak pernah tutup melewati berbagai macam krisis tahun 98 tahun 2007 tahun 2017 dan hari ini masa covid pandemi pandemi covid itu juga krisis dan bukannya tutup malah semakin kuat oke pengalaman saya Bapak Ibu sekalian semakin terjadi krisis malah disitulah onset saya naik aneh memang tapi begitu lah yang saya alami di hati ya kemudian eh apalagi punya moto helping people bisnis maksudnya apa sebuah bisnis yang berpikir untuk menolong orang untuk bisa lebih sehat dan lebih sejahtera sehat secara kesehatannya sejahtera dalam hal finansialnya sehat dengan konsumsi produk sejahtera dengan jalankan bisnis Oke ya berikutnya saya yakin sama produk Oke kenapa anda harus yakin sama produk Iya karena produk kita ini merupakan produk perlebahan yang mana produk perlebahan ini sudah termaktub di semua kitab suci umat beragama di Indonesia yaitu seperti di Islam ada di surat Al-Quran surat Nahal ayat 68 69 untuk di kitab untuk orang Kristen ada di Alkitab Amsal untuk orang Hindu ada di kitab Weda untuk orang Buddha ada di kitab Tripitaka jadi maksudnya apa ini merupakan produk yang diwahyukan oleh Tuhan secara langsung dalam kitabnya yaitu dipastikan bisa dijadikan sebagai obat bagi manusia jadi Bapak Ibu sekalian prinsipnya saya cuman bina begini yang namanya kitab suci itu isinya cuma dua perintah sama larangan kan jadi kalau jelas jelas di Quran di kitab suci kita dikatakan Tuhan memerintahkan kita bahwasannya madu itu bisa kamu gunakan untuk meningkatkan dan membuat kamu tetap sehat kenapa kita masih cara yang lain sedangkan kitab suci itu akan tetap ada sampai hari kiamat kan seperti itu jadi maksudnya apa itu pilihan Tuhan ya ya itu pilihan Tuhan jadi makanya wajib kita kita percayai ya kemudian apalagi taken kontrak kerjasama dengan KONI ya dengan KONI KONI Malaysia KONI Filipin KONI Indonesia KONI Malaysia KONI Filipin itu taken kontrak semua maksudnya apa menunjukkan produk kita ini tidak mengandung zat doping atau zat adiktif yang berbahaya bagi proses metabolisme tubuh sehingga aman dikonsumsi dalam jangka lama ya jadi maksudnya apa yang namanya atlet itu kan harus sehat kuat prima supaya kalau nanti dia itu tanding dia bisa menang dan kalau dia menang waktu dia diperiksa dalam kandungan tubuhnya tidak tergantung asteroid supaya apa bisa mempertahankan kemenangannya dan banyak sekali atlet atlet nasional dari tiga negara ini Indonesia Filipin dan Malaysia yang mereka mengkonsumsi produk ini dan terbukti tidak mengandung doping dalam tubuhnya waktu mereka menangkan turnamen oke itu dia satu sisinya lagi ya jadi sudah ada taken kontrak dengan KONI termasuk dalam kitab suci aku apa lagi dikonsumsi dan rekomendasi oleh tiga generasi Presiden Amerika Serikat wadagon George Bush dan Bill Clinton maksudnya apa menandakan produk kita ini memang memiliki kualitas yang super ya yang premium class maksudnya apa yang konsumsi ini kelasnya Presiden Amerika Serikat yang saya yakin dan percaya kita semua tahu mereka adalah orang-orang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa besar mereka bisa memutuskan apakah dunia akan tak damai atau bisa perang dunia ketiga besok hari dan sudah tentu orang-orang seperti ini ini tentu jangankan kemana-mana dia pergi apa yang dia makan itu pasti sudah diteliti jadi kalau ada makanan atau suplemen yang masuk dalam mulutnya itu bisa dipastikan itu sudah diteliti dan sudah pasti diketahui kualitasnya jadi Bapak Ibu sekalian Anda tidak perlu khawatir tentang kualitas karena yang konsumsi ini memang juga orang-orang tingkat yang kondisinya itu betul-betul sangat dijaga nah apalagi yakin kepada bisnis plan Bapak Ibu sekalian Anda nggak usah khawatir soal bisnis plan di HD sudah terbukti Anda nggak usah mikir lagi gimana cari cari bisnis plan yang lebih bagus segala macam nggak ikuti aja dan terbukti bisnis plan HD ini ini betul-betul bisa berlangsung sampai detik ini ya nah untuk bisa lebih tahu masalah bisnis plannya nanti Anda silahkan ikuti training BP ya training bisnis plan pada kesempatan berikutnya ya pokoknya intinya Anda bangun jaringan Anda Anda besarkan jaringan Anda kemudian Anda didik Anda latih dan Anda pastikan mereka mengetahui dan bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan maka dari apa yang konsepnya muncul dalam jaringan mereka Anda mendapatkan kompensasi sebesar 5% rata-rata ya saya bilang rata-rata oke apalagi yakin pada komunitas nah ini ya komunitas itu adalah sesuatu hal yang penting bagi kita untuk kita bisa berhasil kenapa karena kalau ada ujar-ujar kalau Anda masuk dalam sarang penyamun Anda akan jadi penyamun kalau Anda masuk dalam sarang ustad ya ulama ya pendeta alim ulama Anda akan jadi alim ulama jadi maksudnya apa ya jelas sekali bahwasannya siapa teman Anda apa komunitas Anda itu betul-betul akan menjadikan mencerminkan siapa Anda juga kita di sini ada komunitas yang namanya break to generation dimana komunitas ini memang dibentuk ya memang dibuat yang tujuannya apa untuk mengedukasi kepada para anggota-anggota komunitas ini untuk bisa membuat siapa yang masih punya mental block yang merasa tidak yakin dan segala macam untuk bisa memiliki keyakinan diri yang lebih bagus dibantu dengan training-training untuk bisa mereka menjadi lebih percaya diri dan bisa berhasil dan bukan bukan cuman hanya pengusaha tapi dari segala macam profesi yang ada di sini ya seperti di BG yang dokter ada yang berhasil pengusaha ada berhasil mahasiswa ada berhasil kemudian guru dosen macam-macam ya ada berbagai macam profesi bahkan yang sekolahnya itu tidak tinggi yang mungkin cuman tamatan SD itu juga bisa berhasil kenapa karena komunitas ini akan membentuk karakter dan membentuk diri orang-orang yang ada di dalam komunitas ini yang mau ya yang mau dibentuk seperti itu oke jadi komunitas itu penting dan kita memiliki komunitas namanya breakthrough generation ya kemudian yakin pada garis sponsorisasi Bapak Ibu itu sekalian percayalah sama saya bukan siapa upline Anda bukan di mana Anda bergabung tapi intinya semuanya tergantung pada diri Anda karena begini Anda ya enaklah Pak Adek hari ini Pak Adek dulu kan joinnya kan langsung dipandu sama Pak Joni Pak Joni itu kan luar biasa ya pantaslah Pak Adek berhasil op jangan silap ya Anda kalau dulunya join sama Pak Joni waktu zaman saya join sama Pak Joni Pak Joni itu bukan seperti sekarang beliau hanya adalah orang-orang biasa-biasa saja yang juga peringkatnya belum tinggi-tinggi amat tapi memiliki banyak waktu memiliki bisa 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 apa ya bisa betul-betul membina saya sehingga ini saya dengan dia bukan cuma upline-downline tapi menjadi seorang saudara ya jadi hari ini iyalah bisa lah yang langsung dibawa Pak Leon bisa berhasil oh jangan tunggu dulu kenapa mereka sibuk mereka belum tentu punya waktu untuk bisa membimbing Anda ya hari ini siapapun sponsor Anda walaupun mungkin Anda masih sama-sama baru bergabung masih baru-baru sama-sama join bekerjasama dengan baik ya karena bukan siapa upline Anda tapi tergantung kepada Anda seberapa besar dan seberapa kuat Anda mau belajar berkembang dan melakukan bisnis dengan sebaik-baiknya kenapa karena Anda bisa melakukan konsultasi lagi kepada orang-orang di atasnya percayalah sama saya bahwasannya Anda itu Anda memiliki upline-upline yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang memiliki kompetensi untuk bisa membimbing Anda berhasil di bisnis ini ya jadi jangan tengok rumput tetangga ya memang nampaknya rumput tetangga itu selalu lebih hijau tapi cintailah rumput halaman rumah sendiri kalau rumput halaman rumahnya itu belum hijau tandanya Anda belum merawat rumput Anda itu aja istilahnya oke bukan karena rumput orang itu lebih hijau Anda kok tengok rumput tetangga lebih hijau tandanya tetangga Anda merawat rumputnya dengan baik mungkin Anda nggak merawat rumput Anda dengan baik jadi jangan salahkan rumput Anda tapi pikirkanlah kenapa rumput saya ini kok belum bagus belum nampaknya hijau apa yang harus saya lakukan kepada itu itu yang mesti dipikirkan oke nah itu langkah pertama yakin kemudian apa lagi yang langkah pertama punya impian langkah kedua harus punya impian atau target ya kenapa kita harus punya impian atau target di bisnis ini ya karena kalau kita nggak punya impian tanda-tanda itu kita nggak punya goals kita nggak punya tujuan ya sama seperti kita itu kalau naik teksi ya nggak punya arah dan tujuan guys ya ini tidak punya arah dan tujuan sama itu seperti kalau kita naik teksi tanda-tanda apa begitu Anda stop teksi ya Anda bilang teksi nanya mau kemana pak jalan aja dulu dan Anda tidak pernah memberikan alamat tujuan yang jelas kepada supaya teksinya maka saya yakin dan percaya Anda pasti akan diturunkan ke tempat yang sama malah Anda tetap bayar lebih mahal karena argonya jalan juga itu sama seperti Anda di bisnis ini Anda tidak punya target Anda nggak punya tujuan apa yang saya harus lakukan hari ini apa target saya bulan ini berapa bonus yang mau saya miliki nah itulah yang namanya arah dan tujuan nah kemudian kenapa Anda masih punya impian karena ini bisnis sendiri bos ya pertanyaannya kenapa seorang karyawan itu mau datang pagi ke kantor on time dan kemudian juga pulang on time tidak pernah curi waktu karena dia tahu kalau dia tidak datang terlambat maka dia akan kena tegur kalau terlambat sering kena tegur maka dia bisa kena SP dan kalau sampai tiga kali dia kena SP ternyata akan disuruh berhenti tandanya apa mereka bekerja karena ada sistem punishment ya mereka bekerja karena kenapa mereka patuh pada peraturan perusahaan karena mereka digaji tapi kalau di HD Anda kan tidak digaji Anda mendapatkan hasil dari apa yang Anda lakukan Anda mendapatkan hasil dari apa yang Anda perjuangkan Anda mendapatkan hasil dari apa yang sudah Anda curahkan dalam hal tersebut maka untuk itu untuk menjaga komitmen Anda untuk menjaga konsistensi Anda maka Anda membutuhkan sebuah oke kemudian fokus pada sasaran maksudnya apa ya fokus dengan Anda memiliki sebuah impian contoh ya apa targetmu bulan target saya adalah saya ingin menjadi seorang diamond contoh ya contoh karena kalau jadi seorang diamond itu syaratnya apa yaitu saya harus memiliki lima jalur aktif pertanyaannya hari ini ayo ya bagi Anda yang mau mau kerja diamond hari bulan ini apakah Anda sudah memiliki lima jalur aktif yang minimal jadi manager kalau belum ayo silahkan Anda perhatikan jaringan Anda untuk nantinya Anda bisa konsultasikan kepada aplen Anda masih banyak waktunya guys Anda tidak bukan sesuatu yang mustahil Anda bisa mencapai prestasi di HD sampai akhir bulan Mei ini kemudian apalagi dengan memiliki impian maka kita akan mendapatkan sebuah energi tambahan ya Bapak Ibu sekalian sering sekali dahulunya saya mengalami penolakan-penolakan kondisi-kondisi yang betul-betul mengguncang diri saya tetapi saya bersyukur saya memiliki sebuah impian yang menjadi sebuah alasan yang sangat kuat bagi saya untuk bisa terus bertahan dan menjalankan bisnis ini dengan sebaik-baiknya karena saya punya impian itu apapun yang saya hadapi apapun yang terjadi saya akan tetap bisa berdiri tegap dan menghadapi semua itu karena saya punya impian impian itu menjadi sebuah energi bagi saya untuk tetap bisa stay tetap kekeh dan kokoh dalam menjalankan semua apa yang ada di bisnis ini jadi penting sekali bagi Ibu untuk bisa bagi rekan-rekan sekalian untuk betul-betul memiliki impian supaya Anda tuh punya lebih menjadi lebih strong seperti itu dan jadikan impiannya sebagai sesuatu yang sangat sesuatu alasan yang sangat kuat karena kalau Anda cuma sekedar bilang saya cuma saya pengen punya mobil tapi ternyata Anda nggak punya mobil pun nggak ada masalahnya tapi kenapa dulunya saya pengen sekali punya mobil karena dulunya anak saya pernah mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan yang membuat saya berpikir saya ini bapaknya dia ada karena saya tandanya untuk kebahagiaan saya itu tergantung pada diri saya dan saya tidak izinkan itu terjadi lagi maka itu yang membuat saya jadi betul-betul all out jalan krisis itu beberapa lagi punya keajaiban akan terjadi sebuah keajaiban yes guys kalau Anda punya impian dan Anda perjuangkan dan Anda betul-betul pikirkan jaringannya Anda dengan sebaik-baiknya maka akan terjadi keajaiban apa itu tiba-tiba Anda akan bisa menemukan orang-orang aktif orang-orang yang bisa diajak komunikasi orang-orang yang bisa diajak bekerja sama dengan Anda orang-orang yang setia dengan Anda yang kemudian sama-sama bersanding bahu untuk betul-betul berbagi rasa berbagi pikiran angkatin sebuah keajaiban Anda akan menemukan hal-hal yang tidak terduga orang-orang aktif yang dari orang yang Anda tidak sangka sebelumnya tapi sering untuk bisa mendapatkan itu Anda mesti melewati orang-orang yang mungkin menguji daripada mental dan keyakinan diri Anda yes, keajaiban nah, yang namanya impian itu supaya lebih bagus maka dia harus memiliki yang namanya prinsip smart apa itu yaitu spesifik apa itu spesifik yaitu Anda harus memiliki impian Anda itu harus jelas dia harus detail ya contohnya kalau misalkan mau punya mobil mobil apa tahun berapa warnanya apa pengen punya rumah rumahnya apa di mana berapa besarnya tipe-nya apa harganya berapa spesifik guys ya atau contoh saya bilang tadi pengen jadi diamond spesifiknya itu loh diamond itu apa oh ada lima jalur manajer siapa ya apakah siapa ya dari jalur saya ini yang lima jalurnya yang bisa saya ajak kerjasama saya bantu untuk jadi manajer spesifik kemudian miserable bisa diukur guys maksudnya apa bisa dimarginalkan dalam bentuk angka gitu loh karena saya akan sangat bingung sekali kalau ada orang bilang sama sebegini saya tanya impiannya apa pak dia bilang pengen jadi orang yang berguna kapan itu saya baru ngomong semalam iya semalam kayaknya saya baru ngomong sama orang pengen jadi orang berguna saya nanya berguna itu apa apa yang ingin kamu oh iya sama dengan saya kamu ingin berguna itu apa berguna sama orang tua saya pak apa yang diinginkan orang tua apa yang membuat kamu itu bisa berguna buat orang tua anda apakah apa yang orang tua anda inginkan untuk anda jadi orang berhasil pak kan bingung gitu tapi gitu saya bilang kira-kira orang tua anda pengennya apa udah pernah haji belum pak nah kira-kira kamu pengen gak menghajikan orang tuamu memberikan haji orang tuamu pengen pak nah tanda nya kamu kan sudah harus tahu berapa uang hajinya oh sekitar 35 juta pak sekarang berdua 70 juta nah pertanyaannya itu kan bisa membuat kamu menjadi anak yang sangat sangat dibanggai orang tuamu kan disitulah nampak kamu berguna menjadi seorang anak jadi jelas caranya apa bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan uang 70 juta untuk orang tua saya bisa berangkat haji apakah pendapat anda saat ini bisa anda memberikan untuk anda haji gak bisa pak dari bisnis ini bisa seperti itu ya dan kemudian achievable maksudnya apa itu memang bisa diraih bukan sesuatu cerita muluk-muluk bukan cerita daripada abunawas dari negeri seribu satu malam gitu kan seperti cerita dongeng ini sesuatu yang betul-betul bisa dicapai contohnya tadi haji bisa dicapai kan asal mau kerja keras asal betul-betul anda itu mau fokus tujuannya memberikan orang tua anda itu kan bukan hal yang muluk-muluk untuk mendapatkan 70 juta untuk memberangkatkan orang tua anda haji itu bisa dicapai kemudian realistis nah apakah itu realistis memberangkatkan haji orang tua anda sangat realistis tapi kalau saya juga yang namanya R ini saya bilang reasonable ya maksudnya apa punya alasan yang sangat kuat apakah memberangkatkan haji orang tua anda itu sesuatu hal yang sangat kuat bagi anda apakah itu menjadi sebuah impian bagi anda yang bisa mengganggu tidur anda yang membuat anda berpikir sebelum orang tua ku meninggal ya Tuhan tolong mampukan aku untuk memberangkatkan mereka haji sehingga menjadi sebuah hasrat menjadi sebagai sebuah passion bagi anda sehingga membuat anda betul-betul berhitung dengan waktu supaya anda tidak banyak membuang waktu anda bekerja keras dengan sebaik-baiknya itu namanya realistik dan reasonable tadi harus punya sebuah sebuah hal yang realistis dan alasan yang sangat kuat kemudian timeable maksudnya apa mesti punya tolak ukur waktunya kapan saya mau memberangkatkan orang tua saya haji contoh tadi haji ya yang lain anda bisa selaraskan bisa sesuaikan contoh yang saya bilang tadi untuk naik haji itu sudah 70 juta ya atau seperti saya dahulu saya pengen berangkat umroh dengan orang tua saya berempat dengan istri saya saya datang ke tempat apa namanya travel travel haji dan umroh saya ketemu sama teman saya dia bisa kasih sama saya harga 20 juta itu bisa berangkat umroh selama satu minggu sebetulnya 4 orang itu 80 juta nah saya perhatikan diri saya saya ternyata bisa menabung cuma 1 juta per bulan ya kan per bulan saya bisa nabung 1 juta tanda saya butuh berapa bulan 80 bulan guys 80 bulan tapi kemudian saya naikkan jadi 2 juta pokoknya ini aku pengen jadi anda mesti punya waktu kapan 80 juta misalkan anda mau berangkat umroh berempat dengan istri anda tandanya anda bisa anda mau berangkat kapan kalau anda bikin 1 juta 80 bulan baru berangkat bro tapi kalau 2 juta 40 bulan baru bisa berangkat bro tandanya di bawah 4 tahun tapi kalau anda bisa tabung 4 juta per bulan maka anda bisa berangkat kapan tuh 80 dibagi 4 tandanya berapa 5 tahun 5 tahun ya 5 tahun oke nah tandanya apa itu pilihan makanya saya katakan jalankan HD ini untuk punya impian yang anda mau capai tandanya apa oke pak adek saya pengen berangkat umroh dengan orang tua saya 2 tahun lagi karena prediksi saya pandemi ini akan berakhir 2 tahun lagi tandanya selama masa pandemi ini dimana kita tidak bisa pergi kemana-mana saya akan maksimalkan waktu saya mengerjakan bisnis hari dengan semaksimal mungkin hasilnya akan saya tabung supaya tahun kedua nanti saya dilankan HD saya sudah punya tabungan 80 juta untuk saya bisa berangkat umroh dengan orang tua saya oke seperti itu ya nanti anda bisa konsultasi dengan untuk lebih spesifik dan lebih detailnya nah untuk itu anda mesti punya dream book dream book ini adalah buku impian dimana disini anda tempel semua impian-impian anda untuk bisa anda lihat sehingga menjadi sebuah recall ya menjadi sebuah pengingat kembali kepada kita ya saya ingat sekali dahulu hari ini banyak impian saya sudah ter apa ya terrealisasi contohnya kayak istri saya jadi istri saya dulunya saya pengen kan pertama kali jadankan HD kan pengen beli mobil gitu ya jadi tiap hari saya tempel lah muka bermobil itu di meja rias saya jadi kok saya pakaian saya waktu sisiran segala macam yang saya nampak tuh mobil saya jadi apa menjadi sebagai sebuah apa ya pengulangan pengulangan semakin yakin semakin yakin semakin semangat teringat terus seperti itu Alkisah dapat rumahnya dapat-dapat mobilnya oh isi saya juga bilang abang kok bisa gitu ya tempel tuh besoknya anda tau dia apainnya dia tempel gambar rumah loh kok tiba-tiba gambar rumah ini iya itu rumah bunda tolong ayah ingat-ingat bunda pokoknya kita harus punya rumah ya oke dan luar biasanya 2 tahun setelah saya beli mobil eh ya saya beli mobil tahun 2010 saya beli rumah itu tahun 2012 jadi 2 tahun setelah beli mobil saya berhasil beli rumah untuk isi saya wah keren ya dan kemudian isi saya bilang saya bisa berangkat kapal pesiar ya kapal pesiar sudah sering orang tua saya sudah berangkat mertua saya sudah berangkat dia belum berangkat dan dia bilang bunda pengennya kapal pesiar ya tapi berdua sama ayah dan dia tempel gambar pesiar tuh di cermin itu cetek ditambahnya gambar saya dengan gambar dia harus berdua kalau enggak berdua enggak mau berangkat ya wah anda bisa bayangkan tiap pagi saya tengok kapal pesiar wah berdua pula tuh wah gimana caranya nih akan seperti itu itulah yang terjadi kepada saya guys tapi itulah yang membuatnya dia menjadi sebuah penguk menjadi sebuah pengulangan ya demikian juga dengan peringkat-peringkat ya Star Diamond Grand Diamond itu ditulisnya di papan di di major rise gak muluk-muluk dia print Go Star Diamond 6 kali cash award udah berapa bulan ini gitu tembus Star Diamondnya Go Grand Diamond 6 kali 50 juta cash award lagi mikir sekarang executive crown 6 kali 100 juta ya katanya oh pokoknya oh ya 6 kali kita exit oke 100 juta tujuannya jadi maksudnya apa itulah pentingnya yang namanya dream dream book ya kita tempel apa yang kita ingin apa saja tapi yang bisa bikin anda semangat ya nah tandanya yang namanya impian itu terbagi atas 3 termin ya ada jangka pendek itu 0-1 tahun ada jangka menengah 1-3 tahun ada jangka panjang itu di atas 3 tahun kalau 0-1 tahun itu ya mungkin anda bisa beli apa ya laptop mungkin atau mungkin bisa beli iphone mungkin beli tablet ya seperti itu ya kemudian kalau antara 1-3 tahun berusaha anda untuk bisa punya sepeda motor ya di atas 3 tahun mobil atau rumah guys kenapa anda itu harus menunjukkan sebuah perubahan memiliki sesuatu dari bisnis ini karena itu untuk bisa memberikan kepercayaan diri kepada anda dan juga bisa memberikan sebuah apa ya sebuah inspirasi sebagai sebuah teladan kepada mereka-mereka yang sudah jadi domain anda dan juga menjadi sebuah contoh menjadi sebuah tampilan kepada mereka-mereka yang mungkin masih ragu kepada anda dengan menunjukkan keberhasilan 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 yang paling hakiki itu apa bukan punya uang yang banyak di rekening tapi kan juga perlu ditampilkan entah anda bisa punya sepeda motor baru entah anda bisa punya handphone baru punya laptop baru punya tablet baru ya walaupun bukan menjadi apa ya bukan menjadi konsumtif ya tapi memang itu sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat anda semakin tampil profesional kan pengen kan bisa menunjukkan anda bisa naik mobil dari bisnis ini atau bagi anda yang sudah punya mobil hari ini sebelum jalankan bisnis anda menunjukkan saya bisa ganti mobil loh dengan bisnis HD betul enggak? atau bagi anda yang masih ngontra anda tunjukkan aku bisa beli rumah loh dari HD sehingga apa? itu akan menjadi sebuah magnet yang sangat kuat untuk membuat orang lain di luar sana bisa percaya kepada anda dan kerjasama dengan anda di bisnis HD oke seperti itu oke nah langkah ketiganya apa? yaitu daftar nah daftar nama bapak ibu sekalian kenapa kita harus membuat daftar nama? karena yang pertama bahwasannya daftar nama ini ini ibaratnya sebagai sebuah list pengingat ya dimana kita mencantumkan nama-nama orang yang pernah kita kenal selama kita hidup teman sekolah SD SMP SMA kuliah teman kerja sodara sodara kandung sodara sepupu orang tua paman bibi tante apa lagi kakek kalau masih kakek dan nenek apa lagi tetangga teman sekantor teman di kantor A teman di kantor B teman di kantor C ya kan itu semuanya anda tuliskan kenapa? supaya anda itu punya bahan baku oke guys contohnya begini kalau orang bekerja sebagai tukang kuih bahan bakunya apa? tepung air gula apa lagi mentega ya kan maka anda bisa dimakan dia dia bisa bikin kuih makanya dikatakan tukang kuih kalau dia tukang bangunan apa bahan baku kerja dia? semen batu bata pasir apa lagi besi kayu martil paku ya kan itu bahan baku dia maka dia bisa membangun rumah membangun gedung membuat apapun yang diminta karena dia memiliki bahan bakunya maka dikatakan sebagai tukang bangunan kok distribusi terhadir? apa bahan baku anda terhadir? orang kenapa? karena kita mengembangkan jaringan dimana esensi bisnis MM ini apa? kita membangun sebuah jaringan distribusi sebuah saluran distribusi dimana isinya terdiri orang-orang yang yang bisa memiliki kompetensinya dan kemudian karena mereka memiliki kompetensinya mereka itu bisa efektif untuk mendistribusikan produknya tandanya apa? bahan baku kita itu orang bukan madu bukan propolis bukan polen itu hanya produk yang mau diristribusikan bahan baku utama kita itu apa? orang dan orang itu bisa diidentifikasi dengan nama makanya perlu kita tuh tulis itu satu yang kedua dengan kita menuliskannya pada sebuah buku atau sebuah list itu akan membuat kita bisa ingat karena kalau kita tidak menuliskannya dan melihat ulang bisa jadi hari ini kita ingat sama Sti Budi besok kita ingatnya sama si Ronald dan ternyata si Ronaldnya ini tidak 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 bisa berkembang ternyata pada waktu ketemu Budinya lagi si Budinya udah jadi diamond padahal Budi ini mungkin orang yang dekat dengan kita saudara kita atau teman kita tapi karena tidak kita tulis sama dalam sebuah daftar nama maka kita bisa melupakan atau terlupakanlah bahasanya terserah akhirnya apa? dia tidak sempat kita presentasi tidak bergabung di jaringan kita malah bergabung di jaringan orang lain nah malah jadi diamond tandanya apa? kita kehilangan A nah jadi perlu Anda membuat sebuah yang namanya daftar nama tapi kira-kira apa yang harus diperhatikan sewaktu membuat daftar nama ya yang pertama luangkan waktu sepuluh menit sebelum tidur ya ingat hari ini aku siapa ya? tulis namanya oke kemudian tulis semua yang pernah dikenal jangan dihakimi jangan ah ini anak ini anaknya pendiam oh ini anaknya nggak pandai bicara oh ini anak orang biasa-biasa nih nggak ada bakatnya bisnis ini bapak mamaknya cuma pegawai anak daripada latar belakang pegawai ah ini pendidikannya nggak tinggi nih jangan jangan dihaki ingat sebuah prinsip yang di awal saya bilang tadi Tuhan melahirkan manusia ke dunia ini dengan memberikan modal yang sangat kuat modal yang kalau dia optimalkan semua orang punya hak untuk berhasil di dunia ini dan yang selanjutnya apa? selalu memperpanjang daftar nama bagaimana caranya? seperti ini ya silahkan anda bisa beli nanti di BG itu ada apa namanya daftar nama anda tinggal pakai tapi kalau anda nggak pakai itu mungkin anda bisa gunakan ini tapi kalau anda ikut joss di BG toolsnya sudah ada ini ya dimana ini ini caranya yaitu anda tinggal tuliskan namanya alamatnya nomor handphonenya dan kemudian klasifikasi R itu apa? ramah yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk cepat akrab dengan orang lain tandanya orang yang ramah ini adalah orang yang memiliki banyak teman tandanya kalau orang yang punya banyak teman maka dia punya kesempatan yang lebih besar untuk berhasil kenapa? dia punya bahan baku yang banyak ok?